tempat ibadah itu wajib kita jaga tidak hanya masjid ya ini pengaruhnya dari zaman Portugis dan itu masih bisa kita saksikan di Masjid Wapawwe di Ambon kemudian ada Masjid Siras gitu kan jadi karena dia di arsitekturin oleh Muhammad Hussein Siras lantai dari Masjid Tuha ini mirip sekali dengan Candi Barong yang ada di Yogyakarta jadi modelnya ini Masjid Alam Gir bagian dalamnya nanti kita akan lihat bagian luarnya seperti apa nah ini saya katakan tadi kubanya berbentuk bawang ya itu ada makan keluarga keturunan Raja Goa jadi disatukan semua nih di dekat di samping mesjid katangka ini begitu perang dunia kedua selesai nah Pak Soekarno nih datang ke Uni Soviet waktu itu namanya masih Uni Soviet ya mesjidnya penampakan Masjid Pol Agung Pondok Tinggi jadi dia pada tiga berkubulwatan ya jadi disini tampak nih dan ini adalah Menara Asmaulus nah jadi Menara Asma pada bulan Maret 1906 dan kemudian selesainya 1909 cepat juga ya itu masuknya masih Bogor tapi udah masuk Kabupaten Kabupaten Bogor kilometer ke-90 kalau dari Jakarta ya nah ini adalah foto yang saya ambil Masjid Atta Unia dengan kelok-kelok bendera ya yang bendera itu dipakai untuk mengibarkan bendera Kesultanan zaman dulu dan itu di samping masjid juga masih ini pakai lensa berapa Uni ini aku pakai lensa 18 mili ya 18 mili low angle ya selamat sore Awai Green adalah bagian tampak bagian dalam dari Masjid Ah Soekarno oke selesai ya dan ini adalah mahar mahar Sultan Amai pada saat meminang Putri Raja Palasa yaitu Putri Autungu ya oke ini adalah bagian dan laki-laki harus menggunakan celana panjang jadi tidak boleh menggunakan sarung ya dan di aca di sini juga ada tradisi namanya kolano uci di Sabea lanjutkan dengan Pangeran Nata nah Pangeran Nata gabungan dari Persia dari Portugis juga kemudian ada Arab juga ya namanya Deni Santri ya dan dia mengambil mengadopsi didesain dari dinasti Muga mesjid ini dibangun tahun 1700-an ya pada masa kepemimpinan Kamaruddin ya jadi oleh Sunan Takubwono IX di tahun 1928 itu meniru dari Kutub Minar ya Kutub Minar yang ada di Delhi yaitu monumen Islam tertinggi di dunia kalau di India dia terbuat dari batu batak enam buah payung yang mengingatkan kita pada suasana di Masjid Nabawi ya subhanallah ya jadi ini ada nampak kondisi dari Masjid Baitur Rahman saat sholat it ya Masya Allah itu banyak banget dan indah sekali ya suasananya ya ini azan nya tujuh orang Masjid Istiqlahu Masjid kebanggaan kita semua telah selesai renovasi Alhamdulillah Masjid 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 Terima kasih telah menonton!